Lu hanya selamat Penerian wajah Muka sih Walau kita pernah Selingin cintai Apa kabarnya ya Allah? Jadi gimana kesehariannya sekarang? Oh kesehariannya tuh jadi gue yang tanya halnya Mama ini wonder moment mba Walaukul mama udah tau Penyakitnya ini tapi gak pernah Buat ya Maya? Mama selalu dikasih Allah Kau lah memarah kasih dan sayang Apapun pasti kau lakukan Untuk diriku yang kesayang Aku gak bisa Terima kasih Biar keliatan tinggi Tolong diambil gambarnya Ya Allah Jadi gimana kesehariannya sekarang? Kesehariannya kan jadi gue yang ditanya Balik ya? Ya ampun Oh poni letaknya masih disini Oh masih Tinggal buat miring nanti ya Kalau lagi Pokoknya jaget Aryani ini Yang saya ingat adalah dia punya prestasi luar biasa Alhamdulillah Pialanya banyak banget ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jaget Aryani Hah? Apaan tadi? Penyaji goblok Leh Gatau pandang sumpah Gak suka gak gue caranya Udah maksudnya gini Maksudnya gini Eee Maksudnya apa ya? Kayak gitu Iya masa Apa tadi dia bilang? Apa om dadi ngomong apa? Penyaji goblok Penyaji goblok Dengerin dulu Gue berani ngomong Ini penyaji goblok Gue tau dari kecilnya Dulu dengerin Kalau gue panggil Kita panggil si goblok Jaget Aryani Dia akhirnya ragunya lagu goblok Oh jadi emang goblok Hahaha Ditambahin lagi Gue yang goblok Gue udah baper udah tadi Halo saya Eko Saki Betul sekali Betul sekali Saya yang membuat Jaget Aryani goblok Tapi jangan salah persepsi dulu ya Bukan Jaget Aryaninya yang goblok Tapi ini adalah judul lagu Yang saya buat Untuk Jaget Aryani Lagu goblok ini saya buat Tahun 2002 Kalau tidak salah ya Dan sempat fenomenal juga Bahkan saat itu sempat Merajai panggung-panggung Daerah Jawa Timur juga Dan bahkan lagu ini sempat dicekal Saat itu Lalu saya memberikan Klarifikasi Wawancara ke beberapa radio Saya klarifikasi Saya beri penjelasan Apa cerita lagu itu sebenarnya Dan seperti apa Dan Alhamdulillah ya Akhirnya lagu itu berjalan Seperti biasanya Kalau mau tahu dengan jelas Dengerin aja lagunya Goblok Ini lagi Nani goblok Putus pacaran denganmu Buat apa aku Harus prostasi Roge Roge Berubah 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 Juga bunuh ini goblok! Ngeresak! Aduh, oke lah ya, tepuk tangan dong! Thank you! Jadi tadi ya akhirnya kita mengklarifikasi bahwa yang goblok itu tuh untuk diri kita sendiri gitu. Karena cerita lagu ini kan gue nih udah putus sama eloh, kalo misalkan gue ini patah hati, gue terus gak mau pacaran lagi, sama juga gue bego gitu loh. Iya, goblok ya? Goblok, gue nya goblok gitu. Dan sebenernya, penyanyi, goblok! Aduh bener-bener baper nih ya. Ini emang lagunya cerita seperti itu memang, jadi sempat perempuan ya kan. Yang sebenernya tuh patah hati ya. Iya, jadi maksudnya gini, ini adalah move on nya untuk kita sendiri. Diri kita sendiri, kita memaintain diri kita sempat tidak goblok. Betul, karena gini, gak pacar-pacaran, gak cinta-cintaan, kalo hanya bikin pusing kepalaku. Gitu, jadi gak itu. Sama juga bunuh diri ya kan, goblok! Oh ya, jagad pernah gak sih ngalamin seperti di lagu tersebut, maksudnya pernah disakiti di ini tuh kayaknya kamu tuh kayak frustrasi, baper-baper, melo-melo gitu loh. Jadi kesannya goblok. Iya, iya itulah kenapa jadi sampai sekarang pun jagadnya belum menikah. Karena ya dari lagu-lagu ini semuanya kejadian gitu. Boleh jujur nih? Boleh dong. Ya jujurnya, dulu memang jagad sudah hampir mau menikah. Oke. Jadi persiapan semuanya sudah, satu bulan, satu bulan menjelang pernikahan itu, ya aku menangis, ya gimana-gimana ya. Maksudnya gini, jadi kenapa aku jadi sekarang sama, bukannya dalam artinya aku gak suka sama cowok, enggak. Tapi lebih kepada sensitif gitu, jadi pernikahan aku gagal. Gagalnya kenapa dia berkhianat atau ada kejadian lain? Berkhianat itu mungkin di poin yang kedua, yang pertamanya adalah membohongi, sudah membohong. Ya udahlah, pokoknya itu intinya dia berbohong, ya kan. Ada salah satu hal yang dia berbohong itu dan keduanya ya berkhianat itu. Itu udah nyari gedung, udah lamaran, udah tunangan, udah tinggal sebulan lagi, udah kartu undangan. Ada tanggal, apa semua ditentukan, warga juga ada saling. Udah, udah karena memang udah lamaran. Boleh gak, bukan mau mengulang luka sih, tapi paling gak ini hal yang saya aja denger sedih gitu loh. Kesedihan apa yang kamu rasakan saat kamu tahu ini gagal? Jagad jujur, sedihnya bukan jagad pisah sama dia. Justru pada saat jagad sujud, itu jagad bersyukur, jagad pisah loh sama dia. Tapi yang jagad sedih adalah, jagad menangis itu, jagad harus berpisah dari orang tua yang laki. Jadi papahnya dia, karena papahnya dia tuh sangat-sangat bayi. Dan memang jagad juga udah gak punya papah dari jagad masih kecil. Jadi kayaknya dia sosoknya pengganti papah gitu loh. Jadi pada saat kita putus pun, itu gak ketemu. Sampai detik ini pun kita mamah putusin kita, putusin tunangan kita, batalin semua pernikahan itu. Tanpa kita ketemuan jagad sama dia gitu. Jadi sama papahnya, sama budainya aja udah. Jadi sama si pacaran jagad putusnya itu juga ya. Berapa lama kamu menjalin hubungan sama laki-laki? Empat tahun. Wow. Empat tahun itu memang mamah sebenarnya udah bilang, feelingnya mamah mungkin ya. Ini kita buka-bukaan aja belakang-belakang. Jadi feelingnya mamah tuh udah yang selalu bilang. Dek kamu gak udah yakin nih gitu sama dia gitu loh ya kan. Padahal perjalanan empat tahun itu tuh jagad juga ngerasanya banyak tidak nyamannya. Cuma jagad begitu, kalau udah satu ya satu gitu. Maksudnya yaudahlah pengen nyoba hidup sama dia gitu. Jadi gak mau nyoba cari yang lain gitu kan. Ya bener kejadiannya gitu pada saat kita mau menikah. Tapi Tuhan baik gitu loh. Jadi Tuhan baik gak menjodohkan jagad sama dia gitu. Tahun berapa itu kejadiannya saya? Itu tahun 2000 berapa ya. Jagad sudah melupakan deh. Jadi makanya pas lagu goblok ini. Oh itu udah move on ya? Belajar move on ya dengan lagu ini? Sebenernya lagu ini dia yang nganterin jagad syuting. Oh iya? Iya om. Jadi pas album yang kecinta hampa, nah itu bener-bener kejadian. Jadi goblok ini kan album kedua, album pertama jagad dinding kaca, kedua itu goblok, ketiga itu turun ranjang atau denok deblong dulu jagad tupa. Nah cinta yang hampa ini kelima. Nah dari proses rekaman ini nih yang cinta yang hampa sebelum keluar, dari jagad rekaman sampai bikin klip itu yang bener-bener perhatiannya udah gak ada. Kalau jagad pulang sampai jam 2 malam, jam 3 rekaman segala macem, itu gak ada yang namanya perhatian seorang cowok ke ceweknya gitu ya. Oh dari situ udah mulai terlihat ya. Iya jadi pada saat imri ini ya bener-bener lagu ini keluar satu bulan, putus kita. Karena dia ada wanita lain? Jadi jagad tahunya setelah beberapa tahun kemudian setelah kita pisah, mungkin istrinya itu yang meng-add FB Jagad gitu. Jadi kalau jagad siapapun yang meng-add pasti jagad lihat dulu profilnya apa. Setelah di klik, ternyata foto keluarga dia gitu kan. Dan jagad buka semua foto-fotonya ada semua disitu sesuai dengan kejadian dia pergi saat itu. Jadi sudah memang bukan jodoh. Jadi memang sumpah deh. Tapi jadi pelajaran hidup sih buat jagad. Kita cari jodohnya di apa, di online atau di baskom. Iya langsung aja kita. Dari keluarga yang laki itu, kita balik lagi ya. Keluarga yang laki itu orang tua mamanya bilang begini, apa sih penyanyi dangdut? Sedih gak sih gitu ya. Hello penyanyi dangdut itu gak semuanya buruk. Iya gak semuanya underline. Gak semuanya nakal. Karena jujur kita kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Keringet kita. Jual keringet kita, jual suara kita. Tapi nah itu yang jadi terkadang jagad sekarang kalau misalkan jagad mau deket lagi sama orang. Jadi agak trauma ya. Trauma adaptasinya seperti itu. Karena konotasinya orang pasti menggaris bawahin seorang penyanyi itu minus di mata orang. Makanya jagad bilang, orang yang sederhana itu terkadang lebih tahu diri dibanding sama, maaf ya. Orang yang kaya raya tapi terkadang tidak tahu diri. Itu ya. Jadi ya jujur memang dia anak pejabat lah ibaratnya gitu. Jadi kayaknya kalau ngelihat penyanyi dangdut apa ya gitu. Jadi ya ampun. Ya tapi sudah lah. Itu sebagian dari cerita hidup jagad. Jadi ya udah lah. Jadi ya sekarang. Cerita yang sudah harus dilupakan. Iya jadi lebih selektif dan udah saatnya kita move on. Jagad sendiri nih mama kan hari-hari sama aja. Dulu kamu masih kecil banget. Saya ingat banget aku masih penyiar di fans radio ya. Kamu tuh pialanya banyak. Mama yang ngantar. Karena mama kan udah usianya segini gitu. Apa yang ingin Jagad sampaikan? Mama ada di depan kamu nih. Untuk mama. Kalau disampaikan satu persatu kayaknya gak mungkin akan bisa tertulis, terungkapkan ya kan. Pokoknya mama adalah my everything. Segalanya mungkin kalau dibilang malaikat Tuhan ya malaikat Tuhan. Ya kan. Ya bisa Jagad sampai kayak sekarang itu perjuangannya mama bang. Mama ya. Walaupun susah senangnya kita. Sampai banjir-banjir juga digendong sama mama. Demi Jagad bisa nyanyi. Demi Jagad bisa ikut lomba kemana. Apa yang bisa membuat Jagad nangis kalau melihat sosok mama? Kan kadang-kadang anak suka sedih ya. Apa yang buat kamu menangis ketika melihat sosok seorang mama? Paling gak tega kalau mama lagi sakit. Kalau mama lagi sakit. Udah lagi diem. Apalagi beberapa tahun ini memang mama banyak difonis dengan penyakit-penyakit yang berat. Nama. Dari kanker, struk. Sekarang lagi ke ginjalnya. Struk. Mama ada di sini saya pengen sekali manggil mama. Ini mamanya Jagad, Aryani adalah mama yang luar biasa. Bisa ngandung untuk mama Jagad. Ini duduk. Jagad ini prestasi luar biasa. Dari radio ke radio. Panas, hujan. Semua mereka lalui berdua. Ini kebetulan mama dan Jagad ini adalah seorang malam. Alhamdulillah. Dan mama sakit. Sekarang mama masih mau nganterin Jagad dalam kondisi mama sakit. Ini gimana nih ma? Iya. Saat-saat ini mama masih tetap dengan Jagad. Karena aku yang merasakan dia adalah sesosok. Tunggu-tunggu anda. Ya. Terus. Apa ya. Dia beri saudara sekian banyak. Tidak bisa ngantasi keadaan mama. Ya. Kemarin mama sampai operasi. Masuk rumah sakit. Luar rumah sakit. Luar rumah sakit. Dia sampai luar masuk dari rumah sakit. Pulang nyanyi. Pulang ke rumah sakit. Luar rumah sakit. Dia tetap. Apa pengawasan tadi gua. Tanya mama. Bagaimana. Itu kesusta sampai mama. Iya. Mama sebagai orang tua. Sangat-sangat. Apa ya. Menyayangin dia sebagai sesosok anak yang paling baik. Di luar yang mama. Tidak pernah mengeluh. Walaupun dia dapat seberapa. Yang pernah kanya. Mama dunia masih ada gak? Mama wangi habis gak? Selalu. Mama maaf ya hari ini sepi. Mama maaf ya bulan ini kok. Masuk ini mama jangan sepi ya. Luar biasa. Luar biasa. Terus. Mama. Ada kondisi sakit. Tentu. Tentu gak cerita. Jagat tadi dulu. Dengan kegagalan pernikahannya. Sebagai seorang ibu. Apa yang mama rasakan? Nah. Ya. Nanti dulu. Adek bikin dulu. Kalau nanti adek nikahnya. Saudara-saudara adek. Yang bikin di situ. Menurut mama apakah ini ada trauma tersendiri. Dari jagat. Karena kegagalan pernikahannya itu. Untuk sedih mama tidak. Memang mama bersyukur. Dia tidak jadi sama dia. Jadi kalau trauma. Iya iya. Jadi sampai detik-tik ya memang. Jadi ya. Yang tadi jagat bilang lagi. Sama laki-laki. Jadi agak. Jadi lebih sensi. Misalkan sedikit. Seperti apa. Jadi yang udah langsung. Ah udah males. Gitu lah. Jadi yang lebih kepada sensi aja. Mama tidak pernah lepas. Maka terjaga. Ya. Tidak pernah melah. Seperti seorang ibu. Tengah dong jagat. Ucapin dari hubungan. Yang paling dalam. Pasti ada sesuatu. Yang ingin diberikan juga sama jagat. Terhadap mama ibu. Kesampean. Banyak hal yang belum bisa. Jagat kasih ke mama. Sampai kan langsung ke mama. Mungkin sambil di. Sambil di peluk. Sambil di peluk. Sambil. Cintanya. Jagat mendingin suruh berantem deh. Apu daripada suruh kek gini. Mama ini wonder moment mba. Walaupun mama udah tau. Penyakitnya ini itu. Tidak pernah. Kuat ya maya. Mama selalu dikati Allah. Kekuatan. Untuk mendapingi. Jagat. Walaupun orang. Mama. Mama masih. 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 Bunda. Kau lah memarah kasih dan sayang Apapun pasti kau lakukan Untuk diriku yang kau sayang Aku gak bisa Terima kasih